Pemilu kian dekat, pendistribusian logistik kebutuhan pemilu terus berlangsung termasuk ke sejumlah daerah yang sulit dijangkau. Ya, untuk menyeberangi pulau, menaiki kapal, atau melintasi jalan rusak berkelok selama berjam-jam ini harus ditempuh agar logistik pemilu tiba di daerah tujuan. Jalan rusak dan berlumpur. Seperti inilah kondisi jalan untuk mencapai sejumlah daerah di kawasan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jalan menuju ke distrik Malin, Kurik, dan distrik Naukenjerai misalnya. Kebanyakan rusak para karat terus digujur hujan. Belum lagi sulitnya medan ini membuat mobil yang mengangkut logistik pemilu kerap terjebak jalan berlumpur. Dibutuhkan keterampilan pengemudi yang prima. Para petugas kepolisian yang membawa logistik pemilu juga harus ekstra hati-hati saat merintas. Jarak 120 km menuju ke distrik bisa ditempuh selama satu jam bila cuaca baik. Di Kabupaten Serang, Banten, Pulau Tunda termasuk salah satu lokasi yang sulit dijangkau karena berada di Laut Utara, Banten. Dibutuhkan waktu perjalanan selama dua jam menaiki perahu milik nelayan dengan pengawalan polisi, petugas TNI, dan bawaslu. Agar aman dari ancaman cuaca buruk, logistik berupa kotak suara, surat suara, ATK juga dikemas di dalam plastik. Jumlah pemilih di Pulau Tunda yang termasuk kecamatan Tirta Yasa tercatat 1.032 pemilih. Bagi pemilih warga Pulau Tunda yang merantau, nantinya akan disediakan kapal motor dari Pelabuhan Karangantu di kecamatan Kasaman.